Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di video kali ini aku tuh mau bikin video gimana cara agar perusahaan kita itu tidak habis secara otomatis dan ini aku khusus buat bikin buat kartu telekomsel tuh telekomsel ya asloops insati ya cara yang pertama kalian tuh harus cek dulu kalian itu ada langganan NSP atau enggak jadi kalian harus cara ngeceknya itu lebih gampang banget kalian boleh pinjem HP nya teman kamu atau bapak kamu atau ibu kamu kalian boleh telepon dulu ke nomor kamu jadi kalau misalnya kalian kalau dana telepon itu ada dada ring ya biasanya kalau dada dada ring kalau cuma tuh begitu atau enggak ada yang musik gitu atau lagu-lagu itu biasanya kita langganan dan kalian harus stop dulu tuh langganan itu karena dia itu biasanya kena tarifnya seminggu sekali yang kedua kemungkinan jadi biasanya kita tuh pakai paket data dan ternyata paket data itu paket data kita itu sudah habis dan kita tuh lupa mematikan data seluruhnya data seluruhnya yang kayak gini yang biasa kita nyalakan di sini nah ini nah ini biasanya kita masih nyalakan kayak gini itu bahkan nyedot rusak kita 100% biasanya langsung habis dan ini tips aja jadi biasanya kalau kalian itu sudah bisa dapet SMS dari operator kalau kayak gini misalkan itu langsung aja paket data itu langsung dimatikan kalau enggak nanti ya kita akan dikenakan tarif 6 paket dan tarif normal itu bakalan ya gitu deh perusaha kita bakalan sedot otomatis kalian atau mungkin handphone kalian itu HP nya kayak gini nih HP jauh dulu jaman dulu dan ini sering banget perusaha kalian itu habis otomatis sedangkan kalian nggak pakai internetan ini nggak bisa dong pakai internetan ya kan nah ini aku nanti akan berkasih tutorialnya gimana caranya nah itu sangat gampang banget ya dan pertama kalian harus cek dulu tuh kayak tadi nggak ada langganan nsp itu penting banget atau langganan game itu nggak nggak diperbolehin ya diperbolehin buat apa juga kalau ada langganan game sebetulnya nggak dipakai dan nanti cara non-aktifinnya karena aku bakal kasih tutorialnya jadi ini aku kasih tutorialnya gimana cara buat top nsp yang kita langganan ya kita klik di bintang 171 bintang terus kalau 9 pagar kita telepon habis itu coba kita kita klik nomor kita klik nomor 1 ini adalah menu untuk mana maksudkan nsp terbentu atau semua nsp yang anda punya oke kita baru klik nomor 9 lagi ambil situ kita klik yang nomor 2 jadi ini cara mengecek kita langganan nsp apa aja ya Oh disini aku ada dua nsp jadi tertunggu untuk siap hiv i atau rajojofiap valen jadi kita akan stopin aja untuk langganannya atau kita berhenti klik langganan kita klik yang nomor 4 habis itu aku satu dulu nanti baru kemudian yang nomor 2 anda kita akan berhenti kita akan berhenti pelangganan tersenyum untuk siap hiv menurut serau jep oke jadi di situ juga ada tanggalnya ya saya klik nomor 1 aku tidak jadi nomor 2 nsp anda terus dimaksikan apakah anda kemudian meskipi survei aku klik nomor 2 abis itu kita coba cek di sini ya kita udah nggak berlangganan saya temukan anda nsp tersenyum untuk siap hiv hiv i telah dihapus jadi daftar nsp anda habis itu aku juga akan non stopin yang satunya jadi ini kalau kita nggak di stopin dia bakal ngambil pulsa kita terus jadi lebih baik kita stopin aja kita pilih nomor 4 abis itu baru tapi nomor 1 seperti tadi kita pilih nomor 1 lagi dan kita tadi aku malas surpain-surpain jadi aku pilih nomor 2 nah jadi kita dengar deh berniatnya oke sesuai permintaan anda nsp rajodot ya kalian selagi hapus dari daftar nsp anda oke jadi teman-teman eh kalau ini buat HP jantung ya kalian boleh klik di bintang tiga bintang terus 212 pagar kita tinggalkan pon aja dan kemudian disini anda akan menutup fitur internet akses untuk jadi nanti kalau kalian udah pakai Android ini kalian boleh aktifin di bintang 363 bintang 213 pagar nah ini kalau kita pakaian senja dulu kita kalau perusahaan itu kan sering kesudar otomatis atau sering habis otomatis ya jadi kita lakukan kayak gini aja jadi ini kita tinggal klik angka 1 disini baru kita kirimkan karena disini aku pakai handphone Android jadi nggak aku kirimkan ya soalnya ini handphonenya masih buat pakai internet nah kayak gitu aja nanti dia bakal ada SMS notifikasi bahwa kita itu udah nggak belakangan mengakses internetan lagi gitu terus nanti kalau misalkan buat temen-temen yang masih kesen eh kursi itu masih habis dengan sendiri atau udah habis dengan otomatisnya kalian boleh telepon lagi ini telekomsel ya kalian telepon lagi di bintang bintang 88 terus kalian telepon di CS telekomsel nanti kalian letakkan itu ke lukas kalian melukas ke kalian gitu biar nanti CSnya yang melangani kalau cara yang tadi pesannya masih ke potong perlu ya teman-teman oke jadi seperti itu tadi untuk video aku kali ini dan thank you ya yang mudah nonton video aku dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe di channel aku dan jangan lupa di like dan share ke video selanjutnya thank you bye bye